Halo Earth, welcome back with me and my NUVO Zee, and we are the Earth. Oke guys, ini NUVO-nya udah kepasang semua akhirnya bodinya, tinggal spakbor nih. Jadi ini untuk batok semua udah kepasang, speedometer baru udah kepasang yang kemarin gue pecah-pecahin, tapi jarumnya lepas, gue gak apa-apain nih, jarumnya lepas, jadi nanti gue harus bongkar lagi semua, gue pasang jarumnya, jadi ini gue ganti yang putih. Terus nih, tameng depan udah Vietnam, udah kepasang semua, lampunya udah diganti semua baru, ini udah nyala semua, cuman nih Aki Soak gue kelamaan, gak direview dan kelamaan. Gak di, nyalain, bensinnya habis lagi, jadi gak bisa gue salah juga. Oke, terus ini BHL, gue cat hitam, lampu-lampu udah baru semua, dan ini penyakit nih, penyakitnya nih, mentok selang, jadi nanti gue kepikiran lagi radiatornya diturunin dikit, disini. Jadi ini bisa kepasang rapet, kalo yang kanan, ini udah kepasang rapet banget, udah bagus, udah sempurna lah, cuman emang klipnya udah rada jelek ya. Jadi ini udah bisa kepasang, jadi nanti kalo gue turunin kesana dikit, gue mundurin dikit, Aki tetap bisa didudukan lama, dan si radiatornya disini gitu, jadi lebih rapi deh. Gitu, oke, terus untuk hand grip, ini gue pake Kitako, sebenernya ini master ramp belum dateng, master ramp belum dateng, jadi nanti mau gue ganti pake Nissin nih. Master rampnya sih yang dari Ninja gue, yang Ninja gue yang ganti, nanti ada konten lagi jadikan Ninja gitu. Oke, terus, mesin kemarin tuh diganti cam segala macem akhirnya, jadi enak banget, cuman ya ini kelaman mati aja, jadi gak gue nyalain lagi, nanti gue cas Aki sekalian, gue isi bensin segala macem, karena, ini kan meteran bensinnya gue, pelampung bensinnya udah rusak ya, bukan dari 10 meter nyata. Jadi ini udah kosong nih bensinnya, kering. Nah yang lucunya gini kemarin, itu gue selah-selah tuh, kan Aki soak, gue selah, berak, 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 berak. Ah, kampret lah, motor jelek. Kak Gita tuh, kameramen dengan santainya. Gak ada bensinnya pak. Ya mau ngampe bego juga gak bakal nyala motornya. Ini ntar deh, gue ntar deh. Tadinya buat review nih, gue pengen nyalain, cuman emang gak keburu. Beli bensin segala macem nih, baru beres banget gue, kerjaan bengkel-bengkel. Jadi yaudah deh, review aja. Oke, terus ini kenal pot si LD yang kemarin udah tau. Terus bahan kan kemarin mentok. Dan thank you banget buat subscriber gue tercinta, yang udah komen. Pertama, barang-barang yang udah dateng nih, gue beli disk atau piringan cakram PSM. Ya gue gak bakal pasang sekarang sih, karena gue capek banget buat di next vlog deh ya. Ini PSM, ukurannya yang gue beli yang 267mm. Bentuknya yang gue suka karena ini kayak 125Z. Jadi keren banget. Kalian bandingin ya, gedenya. Ini buat perbandingan dulu. Ini piringannya, ukurannya standar, cuman yang pake alay-alay gitu deh gue benci banget. Nah tuh, jauh banget bedanya. Jadi ini tengahnya, yang bolongan tengahnya aja tuh udah seukuran sama si piringan standar. Dan ini lebih gede lagi gitu. Oke, terus yang kedua. Kalau kalian lihat, ini shockbacker, bener kata kalian ternyata. Punya Mio nih. Ini punya Mio, si kampret ini yang punya yang dulu nih, ganti pake punya Mio. Jadi pendek banget motor gue. Ini aja udah, 4 jari. Dan gue udah beli lagi. Ini, katanya kemarin disuruh pake punya Jupiter MX. Oke, gue ikutin tuh. Gue beli. Dan gue beli yang gak yang Ori. Karena gue takut salah. Karena yang Ori itu kemarin berapa juta gitu. Jadi gue beli dulu yang KW buat coba. Kalau emang bener bagus, gue beli yang Ori langsung. Jadi nanti tinggal ganti apa tuh? Si Asnya sama peres, segala macem gue ganti yang Ori. Tapi tabungnya kayaknya gak usah Ori, gak apa-apa deh. Gitu. Jadi ini gue buka dulu. Kita unboxing guys. Kita unboxing jarang-jarang nih. Kita ada video unboxing biasa ya. Gue udah gak sabar, udah kebuka semua. Jadi kita unboxing. Oke, kita unboxing. Dan bukanya pake kunci gak profesional banget. Bodoh banget deh. Ini kalau udah bagus semua. Besok kita pasang. Oke, jadi ini. Kemarin gue liat juga ada yang merek Moto One segala macem itu. Tapi gak ada yang buat Jupiter MX. Adanya Kayaba. Tapi Kayaba tuh gue gak sukanya. Disini gede banget. Terusnya mereknya. Jadi gue asal beli aja. Ini mereknya SKR. Jadi kalau emang jelek ya. Ya sudahlah. Ini cuman murah kok. Oke. Gitu. Kalau ada yang mau ntar. Gampang nih. Kalau emang jelek gitu ya. Soalnya reviewnya sih. Katanya si Le. Cepet bocor. Cuman gue. Buat coba doang. Pun disini ada Jupiter MX. Jadi gue beli yang KW dulu. Gitu. Oke. Jadi ini. Sobaker ya. Katanya sudah sepaket. Bener-bener bener ya. Gue udah pencet selesai lagi. Oke. Bener sepaket. Nah. Jadi ini. Perbedaannya. Ini yang lama. Ini yang baru. Ini yang lama nih. Ini yang baru. Ini padahal udah bagus ya. Udah di polish ya. Tapi. Ini kayaknya bakal lebih. Mantep ya. Pertama. Untuk dudukan. Cakramen nih. Yang gue pengen cek dulu. Ya beda. Oh. Kasih ini juga beda sih. Beda. 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 Jadi gue harus bikin piringan. Kaliper baru. Dudukan kaliper baru. Jadi mungkin. Nextnya gue sekalian pasangin. Si kalipernisin ya. Yang belum dateng itu. Jadi nanti. Ya. Kampret. Beda nih. Gue males banget. Tadinya gue pengen. Sebelum kalipernya dateng. Aduh gue pasang. Bener deh. Kata lu kak. Jangan paksain pasang. Malam ini. Bener. Bener. Jadi ini beda guys. Ini gue belinya juga emang. Sebenernya katanya buat Jupiter Z sama. Nuvo tuh sama. Cuman gue lupa. Ini udah ganti Mio. Ini pake MX. Jadi ini gak bakal kepake. Padahal gue suka banget. Disini ada tulisan PSM. Ini yang gue peder nih. Padahal. Kampret gak kepasang. Jadi. Ya sudahlah. Ini gak bisa kepake. Kita buang. Gua pengen bedain panjang pabungnya dulu. Oke. Eh tapi ini masuk gak ke VGR? Apanya? Apa namanya ini yang mau lu buang? Ini. Iya. Masuk. Buat VGR masuk. Ya tapi kan piringannya lu harus beli lagi dong. Ya gak apa-apa. Kalau gak nih buat lu lagi nih. Gue beli lagi yang buat Jupiter MX. Sombong amat. Bener gak? Oke. Ambil. Jadi kita ada konten Vega ZR. Siap. Enak banget ya. Oke. Ini ada beda sejarian sih. Lumayan membantu lah ya harusnya. Beda dikit sih tabungnya. Ini beda sejari. Tapi untuk poros rodanya itu. Gue bedainnya gimana nih. Masuk ke atas. Nah masuk. Oke. Jadi dia lebih tinggi. Dia lebih tinggi sedikit. Ada sesentian lah. Jadi motornya lebih naik. Tapi asnya ini lebih panjang nih. Jadi harusnya motornya lebih tinggi. Terus untuk dudukan shockback apa? Ini apa nih namanya? Cash bore. Eh spark bore. Spark bore. Banis lupa. Jadi spark bore-nya ini. Dia udah ada dudukan kalau Jupiter MX. Jadi nanti gue tinggal beli spark bore-nya Jupiter MX. Sama piringan cakram lagi. Yang Jupiter MX. Karena nih. Diambil nih piringannya ini. PSM. Kampret, kampret. Nggak punya piringan lagi gue. Jadi ini cukup empuk sih harusnya. Dan ini guys. Jadi gue ikutin saran kalian nih guys ya. Sampai nggak bisa juga. Mana tuh yang kemarin kompen. Bumbang bit gue. Nggak lah. Gantai. Kalau salah ya sudah. Kan ini juga bisa nih buat di Vega kak. Tapi ya lu nggak bisa pakai ini sama aja. Jadi ya sudah deh. Nanti kalau nggak kepake ya sudah. Karena untungnya gue belinya yang murah. Jadi gue sudah relakan lah. Kalau pun gagal gitu ya. Dan ini enaknya juga. Kalau kalian lihat. Ini tuh bener-bener nggak ada dudukannya. Kalau Mio tuh kalau nggak salah ada besinya gitu kesini. Buat si selang remnya. Nah kalau ini dia ada dudukan buat pasang plat selang rem. Jadi di sini nanti ada dudukan gitu. Buat ngunci si selang rem ini. Jadi kalau sekarang pakai ripet nih. Nggak enak banget. Nanti bisa diganti gitu. Jadi mungkin yang beda AC ya. Ini kan AC segini tuh. Jauh banget AC. Motornya harusnya lebih tinggi sih. Cuman gue sangka tuh dudukan ini bakal di atas. Jadi sparkboard bebas gitu. Cuman ini nggak juga. Jadi kayak ininya lebih kecil sih. Harusnya lebih gede nih jauh. Nanti kita coba deh guys ya. Pokoknya di next video. Kita coba pasang ini. Terus gue mau pasang. Ada nggak ya PSM. Kalau ada sama purchase. Berarti nanti gue pasang piringannya dulu. Sambil nunggu PSM yang baru datang. Gue mau. Eh nggak bisa juga. Yaudah deh. Kita nungguin kalipernya. Emang karena ini tuh nggak bakal pakai sih. Karena gue ganti kalipernisin gitu. Jadi. Ya sudah nih buat Kak Gita aja. Oke. Jadi ya sudah nanti gue beli lagi deh. Tenang Kak. Oke. Jadi nanti ada konten baru. Kontennya dua lagi. Nuvo gue. Sampai jadinya karena gue kepikiran juga dibikin bodi yang satu lagi. Dibikin buta. Biar kembarin Vino. Terus. Konten selanjutnya kita rapihin motor. Editor kita. Sama. Joke ya. Joke. Gue PR banget tuh beliin joke dari kemarin nggak jadi-jadi. Tenang Kak. Pokoknya gitu. Ini terus. Ini gue juga rada serem nih. Ini ternyata beda. Gede ini. Gak-gak pakai yaudahlah buang aja. Gak apa-apa. Jadi. Gue pokoknya ini. Motor kayaknya masalah mulu. Salah bengkel lah. Segala macem lah. Ini motor tuh. Mahal yang lebih ninja gue gitu. Rade bete juga gitu. Dipakai nggak bisa gitu. Nah segala. Oke. Jadi mungkin gitu guys. Jadi. Yang gue unboxing dua. Hari ini. Karena yang baru dateng juga. Gue rada slow progress sih. Kanung Vo. Karena. Lagi progressifik juga. Jadi. Ini rada. Ke anak tiri lah. Gitu. Dan ninja gue juga. Malah upgrade ninja juga. Jadi abis deh pokoknya duitnya. Apalagi. Gitu. Untung nggak punya pacar guys. Punya pacar sih. Abis gue. Bunuh diri dah. Gitu. Jadi. Ini piringan nanti kita pasang. Ini softbacker kita pasang. Eh piringan pasang di Vega. Maksudnya. Itu konten baru. Terus gue langsung cari lagi nanti. Piringan cakran PSM. Buat Jupiter MX. Berarti. Karena ini kaki-kaki depan. Full. Nanti gue ganti ke Jupiter MX aja. Diraman. Terus. Master RAM nanti dari ninja. Gue pasangin dulu aja. Sambil nunggu yang ninjanya. Jadi nanti master RAM sekali-ganti. Sekalian gue pasang kali-pernisin. Nanti ini di Max Video. Berarti itu guys. Dan ada progress Vega ZR-nya. Kak Gita yang udah. Ketahan berapa lama itu deh. Nggak diapapain. Gue pasangin lampu doang yang baru ya. LED ya. Lampu. Lampu ya itu doang. Jadi gue masih punya utang. Lampu ya ke dia. Oke. Jadi. Tadi topik begini dulu. Ini projectnya dari EarthMotok Lens Racing. Jadi intinya ini sebenernya buat racing ya. Nggak buat dipakai harian. Tapi gue pengen. Tetap clean look gitu. Jadi moternya rancu deh moternya. Jadi ini. Nufo Z ala gue. Gitu. Mantap. Jadi yang buat kepo-kepo. Kita udah pernah post juga. Posisi tanpa spokbor begini. Di EarthMotok Lens. Langsung di cek aja. Atau cek tujuh di Instagram. Kita linknya ada di sini. Jangan lupa juga. Like, comment, and subscribe. Dan. Earth Industry. Bakal keluar baru. Tuh. Sesuatu. Merchandise baru. Yang bisa kalian bawa kemana-mana. Langsung dikepoin aja nanti. Di Instagram-nya. Gitu. Oke. Jadi gini dulu nufonya. Thank you for watching. And be the best on Earth. See you guys. Badag. 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 Terima kasih.